Jemurwangi, Sumedang, Jawa Barat Pas lagi panen mangga cengkir Bisa sekalian dapet jatah ngicip-icip cengkir gitu Sebenernya mangga cengkir asli daerah Indramayu Tapi ternyata tanah dan iklim disini juga cocok ditanami cengkir Saat musim panen begini, dijamin wakeh mangga nih Dalam satu pohon tinggal pilih mau ambil yang mana Jangan khawatir kalau posisi buah manganya susah terjangkau Masih bisa pakai alat kok Seneng aku kalau banyak mangga yang bisa dipanen Jadi cepet kerja nih Sebentar aja sudah kekumpul banyak ini Lalu ini bawa ke pengepul Oh, bisa langsung setengah kan? Iya, ke bawah Oke Saya ambil dulu ya Lihat dulu Lokasi kebun mangga ke pengepul lumayan jauh Makanya aku harus pakai motor khusus untuk membawanya Membawa dua keranjang mangga seperti ini Gak boleh sembarangan yuk Uduh hati-hati jalannya Jangan sampai mangganya jatuh atau rusak Nanti jadi turun kualitas manganya Jangan sampai mangganya Sampai di tempat pengepul Mangga cengkir harus disortir Tujuannya sudah pasti Memilih buah yang tidak rusak Dan sudah cukup matang untuk dijual kembali Tugasku belum selesai Aku mau sekalian membantu jual mangga cengkirnya Supaya lebih enak kelilingnya Aku pakai keranjang yang dipikul Semua mangga terbaik Sudah masuk keranjangku Saatnya meluncur lor Nanti sisain ya buahnya Berapa kilo teh? Berapa aja nanti langsung kupasin Asyap teh Rai Apa sih yang enggak buat teh-teh cantik? Aku jualan dulu yoteh Mangga-mangga Siapa mau mangga? Masih seger Baru dipetik dari pohonnya Rp10.300.000 Mangga-mangga 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 Mangga eh Sini mangga Sini mangganya Mantap Baru juga jalan sebentar Sudah ada yang beli Berapa kilo teman? Manggul Rp10.300.000 Rp10.300.000 Tapi kalau yang gede-gede Rp10.200.000 Rp10.200.000 Saya mau dong Rp20.000 aja Semoga jualanku hari ini cepat laris yolur Kok dapat empat ini? Kan yang gede Terun ya Mangga-mangga Teh Rai Mau membuat sup dari mangga cengkir Bukan sup buah lu yoh Tapi mau dibikin supasup Nama kerennya Menggo Supasup Wah Biasane kan Supasup rasane gurih Mangga cengkir Punya serat yang banyak Dan sedikit kandungan airnya Jadi Cocok kalau dijadikan sup Biar supnya lebih spesial lagi Aku juga mau menambahkan kulit mangga Yang dipotong tipis-tipis Supasup Iki Asalnya dari Italia Ciri khasnya Pakai puff pastry Atau kulit pastry Bahannya terbuat dari tepung terigu Mentega Garam dan gula Semua bahan Dicampur dan ditambah air Kemudian aduk sampai jadi adonan yang kalis Teh ayu Tugasnya menyiapkan jagung dan paprika Untuk isi supasup Tinggal dipotong kecil-kecil aja yoh Biasane Ada tambahan jamurnya juga Tapi kalau yang ini Sudah spesial Pakai tambahan mangga cengkir Selanjutnya Tinggal mencampur pewarna pada adonan Kalau sudah Adonan digiling sampai tipis Kemudian Ditambahkan korsflat Atau lemak yang membuat lapisan-lapisan renyah Pada puff pastry Pastikan semua lapisan diberi korsflat Supaya renyah semua Semua bahan untuk sup Sudah siap toh Sekarang langsung dipasak Wai Tumis bawang putih Bawang pumbay Dan cabai Kalau sudah Keluar aroma wanginya Tambahkan susu cair Pas banget datangnya yoh Sekalian dimasukkan kulit mangga Setelah itu Jagung dan mangga cengkir Terakhir Baru paprikanya Ojolali Tambahkan gula dan garam Sebagai penyedapnya Tinggal diaduk Sampai sup mendidih Belum selesai yolur Tuangkan sup ke dalam wadah Lalu tutup dengan kulit pastri warna-warni Tahap terakhir Iki lor Menggu sup asup Dimasukkan dalam oven Cukup 20 hingga 30 menit aja Sampai kulit pastri mekar dan matang Waiki yang ditunggu-tunggu Menggu supasu Tampilannya Menggugah selera banget yoh Bikin semakin penasaran Wae rasanya Yowis Gak perlu basah-basih Langsung sikat Wae Hehehe Hmm Jostan Naniki Mangga cengkir Gumading Yang sedikit asem Menambah sensasi segar Supasup Pas banget dipadukan Dengan renyahnya kulit pastri Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax